Kita belajar agama itu untuk menyingkap tabir-tabir agama Sehingga pikirkan kita, akal cara berpikir kita tidak sama dengan cara berpikir orang awam Hendaklah orang yang sudah lama mengaji Tidak sama cara berpikirnya dengan orang yang baru mengaji Apa yang harus pahami adalah apa? Membuka tabir cekrawalanya Tabirnya sekarang bukan patakannya dunia Sehingga apa? Apa yang ia lakukan itu semuanya adalah Gerak-geriknya adalah keriruan Allah Dan hari akhir Tidak melihat keberhasilan dan kesuksesan seseorang Melihat seseorang pakaiannya rapi, mahal Kendaraannya bagus Usahanya banyak Goyah pula kita Padahal mengaji sudah 10 tahun Mana iman? Mana kepercayaan terhadap takdir kepada Allah Azza wa Janda? Mana hadirnya ganjaran dan pahala Sehingga kita bisa mengkanaahkan diri Dan semacamnya Mana hadir di dalam kita mizan nanti bahwa setiap orang akan dihisap dengan harta dan semuanya tiapnya Ini yang harus kita pahami di dalam kajian Hadirkan di dalam hidup kita akhirat setiap saat Dan ini nasihat umum untuk saya dan untuk yang lainnya Maunya kita untuk kajian ini adalah membuka hal yang seperti ini Sehingga Ucapat Rasulullah SAW ini benar adanya Sekiranya kalian mengetahui apa yang ada di sisi Allah untuk kalian Nisaya kalian akan suka untuk ditambahkan sesat Kita berharap ada seseorang muslim Yang telah kokoh imannya Ketika ia susah hidup Ketika ditanyakan tentang kehidupannya Ia bersyukur kepada Allah sesungguh dengan kesungguhan nanti Alhamdulillah Tanpa ia keluhkan kepada orang lain Tanpa ia sebutkan rintiannya kepada orang lain Ketuli kepada Allah Ennama asyku batri wa uzni ilallah Kepakiran ini yang akan mengantarkan aku untuk bisa bermunayat kepada Allah Kepakiran ini yang akan mengantarkanku nanti ke surga Dan saya bersabar dengannya Saya bersabar, saya akan belajar bersabar Dan saya berharap dengan sabar bertambah, bertambah terus Itu yang diucapkan oleh Abu Hurairah RA Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan budak Coba lihat siapa yang diantara kita ingin menjadi budak Tidak ada Apa kata Abu Hurairah Demi Allah Jika seandainya Jika seandainya aku tidak memiliki seorang ibu Atau semacamnya Ini saya berharap untuk menjadi budak Karena budak berpahala dua Berpahala dua kali Karena ia berbakti kepada Allah Mengabdi ikon Allah Sebagaimana ia mengabdi ikon majikan Dua pahala budak Orang merdeka pahalanya satu Kenapa Abu Hurairah mengucapkan hari ini Akhirnya telah tersingkat nyatanya Kalau lah sampai pada tingkat seperti itu Kita tidak akan genjah dengan dunia Kaya-kayalah orang Dia tetap dengan dunia Hebat-hebatlah orang Masyur-masyurlah orang Dia tetap dengan dunia Dengan keredaan Karena ia tahu apa yang ia jalankan Dia berharap dari sana pula Mesin-mesin pengganda amalnya berdua Biarlah bercetak orang-orang lain dengan amalnya Dia berbuat sendiri dengan amalnya Istiqamah di jalan Allah Kalau tidak sampai di sini kajian kita Ya ikhwan Sungguh letih kita menuntut ikhwan Letih kita menuntut ikhwan Ditaukinkan, ditaukinkan hadith Ditaukinkan terus hadith Dia tidak akan masuk-masuk Kenapa hari akhirat begitu jauh Di pandangan kita Dan ni'mat kesehatan adalah ni'mat yang sangat besar Yang patut disyukuri Ni'mat Makanan yang kita makan Walaupun ia sangat sederhana Bukan lebih dari ni'mat Patut disyukuri Banyak yang harus disyukuri Nah Inilah yang harus kita pahami Dari hadith yang kita terangkan oleh Allah Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton